Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman jumpa lagi di channel ini Kali ini kita akan membahas tentang money laundry Oke sebelum kita lanjutkan Teman teman jangan lupa tekan subscribe yang belum subscribe Karena tekan subscribe itu gratis guys Intro Money laundry itu apa sih? Pencucian uang Memang uang bisa dicuci? Bisa juga sih kalau memang uangnya habis jatuh ke selokan Tapi money laundry yang ini bukan itu maksudnya Yang dimaksud disini adalah Sebuah kegiatan melanggar hukum Menyimpan uang ilegal di tempat yang legal Maksudnya gimana sih? Saya masih bingung ya Oke sekarang kita pakai contoh kisah real saja ya Misal nih ada seorang mafia Di negara Colombia Yang kegiatannya menjual narkoboy Nah ketika mereka menjual narkoboy Dengan para pecandu Ya seperti di film-film Hollywood itu loh Transaksi jual beli narkoboy itu Biasanya pakai uang cash atau koper Lah kenapa tidak ditransfer saja ya uangnya? Nah itulah masalahnya Mereka tidak akan melakukan hal tersebut Karena ketika uang tersebut masuk ke bank Maka pihak bank akan mendeteksi uang tersebut dari mana asalnya Bayangkan saja Ada orang tiba-tiba bawa duit 2 miliar Pakai koper terus nabung di bank Ini pasti sangat dicurigai oleh pihak bank Jika mereka melakukan hal tersebut Sama saja bunuh diri dong Setelah transaksi terjadi Uang satu koper tersebut Mereka bawa pakai pesawat pribadi Untuk dipakai membeli logam emas di penambangan Yang biasanya berada di negara lain tuh Setelah mereka melakukan transaksi jual beli emas Uang cash tersebut telah berubah menjadi logam emas Maka transaksi tersebutlah yang kita sebut dengan transaksi money laundry tuh Karena tujuan money laundry adalah mengubah produk ilegal menjadi legal Dengan tujuan menghilangkan jejak Agar tidak tercium oleh pihak hukum atau aturan di suatu negara Setelah mereka membawa kembali logam emas ke negaranya Maka para mafia berdalih pada pihak aparat Bahwa kekayaan yang mereka dapatkan berasal dari penambangan emas Dan biasanya kegiatan bisnisnya lolos dari kecurigaan pihak aparat Karena kegiatan penambangan emas tidak melanggar hukum Dan selama mereka melakukan hal tersebut Selama itu juga mereka terbebas dari jeratan hukum Dan ada juga tuh contoh yang sering terjadi di negara kita Terkait kegiatan money laundry yang dilakukan oleh pelanggar hukum Bahkan sudah menjadi rahasia umum Para koruptor dan para oknum pejabat Biasanya melakukan kegiatan money laundrynya Dengan cara membeli tanah berhektar-hektar Dengan cara pembayaran cash atau tunai Dan supaya tidak tercium oleh aparat Mereka menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah tersebut Untuk mengelabui pihak berwajib Dan biasanya nama yang dipakai adalah nama saudara atau temannya Selain supaya tidak tercium jumlah hartanya Ternyata mereka melakukan hal tersebut Agar terhindar supaya mereka tidak bayar pajak Wah, 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 sungguh luar biasa ya Nah, dari penjelasan yang tadi Tentunya kita harus lebih waspada Pada transaksi jual beli yang menggunakan uang tunai yang berjumlah banyak Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari pelaku money laundry Ya, tetap waspada Dan lakukan transaksi jual beli Dengan cara transfer uang melalui rekening bank Karena ketika uang tersebut masuk ke rekening kita Maka, secara legalitas Uang tersebut telah diproses oleh pihak bank Dan dianggap bersih Tidak terkait oleh pelanggaran hukum Nah, sekarang sudah ngerti kan money laundry Tetap waspada Sampai jumpa di konten berikutnya Terima kasih telah menonton!